Yang jelas yang utama adalah cara konsumen mengkonsumsi ya, karena memang sebelumnya coffee sendiri dikenal sebagai minuman yang dikonsumsi ketika kita beraktivitas, ketika kita ke kantor atau kita ke mall, dan kita lihat bahwa perilaku ini 180 derajat ada perubahan. Jadi memang 100% konsumen sekarang ada di rumah dan juga ingin mengkonsumsi atau membeli sesuatu dalam jumlah yang lebih besar. Jadi ini yang saya rasa tidak cuma kita saja, tapi juga banyak pemain di musli coffee, akhirnya kita translate atau kita terjemahkan perilaku ini menjadi bagaimana kita bisa tetap melayani konsumen kita dengan penawaran produk yang berbeda, yaitu dengan penawaran yang memang lebih besar, dan juga produk-produk retail kita, kita juga gunakan suatu masaran yaitu melakukan bundling produk, bagaimana kita bisa menawarkan, memberikan penawaran menarik untuk konsumen yang lagi tinggal di rumah ini, yang biasanya ingin beli tidak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Oke Mbak Elisa, kalau tadi Mbak Elisa sebut ada berapa penyesuaian akibat dari perubahan pola konsumsi? Nah kalau untuk produknya sendiri, apakah kalau dari Fore Coffee atau mungkin untuk himbawan juga bagi para pebisnis di kedai kopi, penting nggak sih sebenarnya diversifikasi produk dengan berbagai perubahan pola konsumsi yang tadi Mbak Elisa sebutkan? Ya, jadi di Maret 2020 ketika PSBB ini mulai dilakukan dan juga kita lihat bahwa banyak konsumen kita melakukan siaga COVID-19, kita dengan cepat kita terjemahkan ini di situasi di mana konsumen ini ingin mendapatkan sesuatu yang bisa boosting immunity, atau bisa memberikan ketahanan tubuh yang lebih baik. Jadi akhirnya kita terjemahkan produk baru, yaitu lini minuman tradisional, yaitu minuman jamu, yang memang sudah dikenal secara turun-temurun ya di Indonesia. Tapi di masyarakat perubahan sendiri, meski ada banyak pilihan spesiality jamu di Jakarta, tapi kita lihat memang jangkauannya tidak terlalu banyak. Nah, yang akhirnya kita lihat bahwa kita punya rantai distribusi yang cukup bagus, jadi kita bisa meraih lebih banyak konsumen di Jakarta dan juga di sekitarnya. Jadi akhirnya kita luncurkan minuman ini di lebih dari 100 lokasi kami, dan kita lihat bahwa resepsi itu pun cukup bagus. Jadi apa yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa melihat situasi ini, nggak cuma jadi blocker atau penghalang, tapi bisa jadi situasi yang membuat kita berpikir lebih jernih apa yang konsumen kita sebenarnya ingin konsumsi di posisi sekarang. Berarti terlihat bahwa antusiasmennya itu sudah cukup tinggi ya dengan adanya diversifikasi produk yang dilakukan oleh Farikafi ya Mbak Elisa? Betul. Oke, kalau kita lihat nih di grafik yang ada di belakang saya Mbak Elisa ini ada pendapatan bisnis kopi di dunia dari Statista. Kalau dilihat nih dari awalnya itu dari 2012 sampai ke 2019 kelihatannya prospektif banget bisnis kopi ini, karena pendapatannya naik terus, tapi begitu 2020 karena adanya pandemi COVID-19 ini kemudian langsung anjlok menjadi 362,6 miliar dolar. Ini secara global. Nah kalau dari pandangan Mbak Elisa sendiri, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah memang bisnis kopi tidak bisa setidaknya mempertahankan keseksiannya gitu Mbak Elisa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, sebenarnya kembali lagi ke para pelaku ya, gimana kita bisa menggunakan saat ini untuk mengetahui apa yang konsumen memang benar-benar inginkan. Karena pasti value dari produk ini ada sedikit pergeseran bahwa banyak orang di rumah dan juga value dari the fresh brew roasted coffee atau di grafik ini kan jadi di grafik close coffee ya, ini mengalami penurunan. Gimana kita bisa menjelaskan ke konsumen bahwa efektivitas atau produktivitas tetap harus dijalankan ketika mereka di rumah. Gimana kita bisa lebih dekat dengan konsumen dengan penawaran produk yang lebih baik.